Intro Ini kisah tragis di perkampungan padat penduduk Rawa Bebek Di Kelurahan Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Dialah Risa, bocah 11 tahun putri pasangan pemulung Sunoto dan Asri Si bungsu dari enam bersaudara Sabtu 29 Desember 2012 Seperti biasa Risa ditinggal sendiri di rumah Sejak ibunya dirawat di rumah sakit karena kanker Tak ada yang menemani dia Sebenarnya Risa juga sedang kesakitan Demam tinggi tak tertahan Tak ada satupun yang tahu bahwa dia sebenarnya sakit keras Sampai di satu titik Risa tak lagi kuasa menahan Dia jatuh pingsan Astagfirullahaladzim! Risa! 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 Kamu kenapa nak? Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Risa! Risa! Bangun nak! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Di serang panik kakak Ipa Risa Iis dibantu tetangga Sumarni melarikan Risa ke rumah sakit Ayo pak! Cepetan pak! Kalau bisa cari jalan kita saja pak! Selama dalam perjalanan Risa tak juga siuman Pak! Ayo pak! Cepetan pak! Apa sih yang mau lakukan terhadap Risa? Yang merasa hibah saja Enggak hanya Lalu dia melihat badannya itu udah lemah Kondisi udah lemah Enggak ada yang ini saudara-saudaranya pada kerja semua Saya punya pikiran ya tetangga-tetangga ngasih saran Suruh bawa ke dokter gitu Udah lalu itu suruh hari taksi Langsung aja saya suruh bawa ke rumah sakit Waktu hari Sabtu pagi tanggal jam 10 gitu Ma ini gimana Ma Iya gitu Emang kondisi Risa hari Sabtu itu seperti apa sih? Ya pokoknya sudah kayaknya gak memungkinkan gitu Udah kejang sekali Udah gak bisa ngapa-ngapain Udah gak bergerak Udah gak bisa apa-apa Pokoknya mata tuh udah ke atas Tangan udah kejang gitu Ya udah gitu lalu udah seperti itu Langsung aja langsung saya Udah ayo angkat bawa ke rumah sakit Tersayang gitu Yang bawa saya sama si Iis Ma ini gimana Ma Ya aku tahu Beruntung Risa segera mendapat pertolongan Di instalasi gawat darurat RSUP Persahabatan Jakarta Timur Hasil diagnosa dokter Risa mengalami gejala tifus dan infeksi kelenjar getah benih Namun hasil observasi lanjutan tim dokter menemukan sesuatu hal yang janggal Sesuatu yang dirahasiakan oleh Risa yang tak diketahui keluarga Keluarga pasir yang mana Saya soalnya pak Saya harus memberitahu Kondisi pasien yang bernama Risa ini Saya menduga saat ini Sementara tipes Gejala tipes Karena suhunya sangat tinggi Jadi saya akan memberikan obat untuk penurun panas melalui dubur Tidak Sebentar ya Saya ambil obatnya Ya pak Ya Allah Ya Allah Terlisah mbak Terlisah 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 Ya saya Terlisah Terlisah Mohon maaf Saya harus miringkan dulu ya Gimana dok keadaannya? Kenapa dokter? Saya terpaksa harus memberitahu meskipun keadaannya sangat baik. Kata dokter, ya setelah itu sampai sana kan diperiksa laluin anusnya. Ya udah gitu baru nanya, ibu ini ibu siapanya, saya ketangga dok kata saya. Udah gitu dia dokter nanya, keluarganya si anak ini berapa? Semuanya enam, kata saya laki tiga, perempuan tiga. Udah gitu dokternya, terus suka mainnya dimana? Ya main sih gak jauh, dari sekitar rumah sini aja, belakang rumah. Kata saya, saya taunya itu. Ya terus menjelasin bahwa anak kok udah gak suci lagi. Katanya udah gitu, udah. Gimana ya mbak kondisinya udah kayak gini, bu? Katanya gitu. Ya kata dokter udah gak memungkinkan, udah parah gitu. Udah kejala pitanos, katanya gitu. Pasien yang bernama Risa ini, saya menduga ada infeksi pada alat vitalnya dan luburnya. Dan dugaan sementara ada kekerasan seksual. Ya Allah, Yesus. Sabar ya. Sabar ya. Tau kenapa saya, Yesus. Ya Allah, Yesus. Ya Allah, Yesus. Ya, saya mau kepasin yang lain ya. Ya Allah, Yesus. Tolong diurus nanti dikasih infus ya. Ya Allah, Yesus. 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 Di UGD dan kemarin sampai ke poli kebidanan dan tadi pagi sekitar jam 9.30, ya kami lakukan, inilah duduk bersama dengan tim medis, yaitu dokter Aldo dari forensik, Erd Persahabatan dan dokter Iqbal dari spesialis kandungan Erd Persahabatan juga memberikan saran supaya segera melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Risa didiagnosis mengidap infeksi penyakit kelamin gonorea alias raja singa atau sifilis. Dia juga positif tetanus. Yang mengejutkan dokter menemukan belatung di alat kelamin dan dubur korban. Anak 11 tahun menderita penyakit mendular seksual jadi solutan media dalam sekejam. Sehingga memunculkan dugaan Risa adalah korban perkosa. Sejak 29 Desember 2012, Risa koma di ruang perawatan intensif RSUP Persahabatan. Gelombang simpati terus berdatangan selagi Risa dirawat. Publik mendesak polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan seksual terhadap Risa. Terima kasih telah menonton! Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Rikwanto menjelaskan, polisi sudah bergerak cepat memperiksa saksi, mengumpulkan petunjuk termasuk hasil visum. Bahkan Polda Metro Jaya turun tangan langsung membantu Polres Jakarta Timur membentuk satu tim khusus. Rikwanto meluruskan soal temuan belatung pada alat kelamin dan dubur korban. Tidak ada ya, itu sepertinya, itu cairan putih kental ya. Belum ada yang mengarah ke siapa-siapa ya, belum ada. Jadi kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti di lapangan, dan kita akan cross-check keterangan-keterangan tersebut. Divisum itu untuk kepenyidikan, jadi bukan untuk disampaikan. Sampai kan dulu. Dokter, dokter. Risa semakin berlumah demi tadi ya. Ya, sebentar ya. Setelah sembilan hari koma, 6 Januari 2013, Risa meninggal dunia. Nyawanya tak tertolong karena infeksi bakteri sifilis telah menjalar hingga ke otak dan menyerang sistem kekebalan tubuh Risa. Terima kasih telah menonton. Risa sudah menikah. Ya Allah. Kita keluarkan ya. Iya, dok. Saya mau kembali. Iya, dok. Silahkan. Kematian Risa sungguh memilukan. Anak sekecil itu menghadapi derita seorang diri. Guru, teman, dan mereka yang bersimpati berdatangan menyampaikan bela sungkawa. Para politisi pun tak ketinggalan. Mereka turut berduka atas nasib Risa. Sementara itu, pelaku masih bebas berkeliaran. Kali ini keseriusan polisi kembali dipertanyakan. Jadi kami sangat kelihatin dan sangat bersedih. Dan karenanya kami meminta kepada negara-negara polisi betul-betul serius untuk segera mengutus tuntas masalah ini, segera menangkap pelaku kejahatannya, tapi jangan menghadirkan kambing hitam supaya betul-betul masalah ini segera bisa diselesaikan dan tidak kemudian membuat orang lain kemudian mengulangi kejadian yang menghadirkan kejahatan semacam ini. Ya langsung senang karena di Bantu, ya berterima kasih banyak. Ya harapannya ya biar cepat-cepat tertangkap di hukum saat berat-beratnya. Polisi membantah lamban bertindak. Tidak mau gegabah, tetapkan tersangka. Polisi meminta keterangan 19 saksi. Polisi mencurigai dua nama sebagai terduga. Salah satunya mengarah pada Sunoto, ayah kandung Risa. Yang dicemput, tiga orang. Siapa aja? Itu mamanya gitu. Mamanya terus? Mamanya sama kakaknya. Sama kakaknya. Sama saya. Ini diperiksanya di ruang perpisahan? Ya, saya kurang tahu sebenarnya. Kalau diperiksa, saya kurang tahu. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Hasil visum korban belum cukup mengungkap pemerkosa Risa. Polisi kian intensif memeriksa terduga pelaku Sunoto. Pada pemeriksaan ketiga, pria berusia 54 tahun itu akhirnya mengaku telah mencabuli Risa, anak kandungnya sendiri. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Jawab. Ampun pak. Ya, saya ngaku pak. Saya mencabuli Risa pak. Maaf ya pak. Pak, kok. Benar kamu. Jadi itu kamu sebenarnya melakukan. Kepada penyidik, Sunoto mengaku dua kali memperkosa Risa. Pertama, selasa dini hari 16 Oktober 2012. Perbuatan bejat itu dilakukannya lagi tiga hari kemudian. Jumat siang 19 Oktober 2012. Hari selasa jam tiga malam, Risa lagi tidur saya bangunin. Kondisi tempat tidur ramai kayak ikan pindang. Waktu itu dia lagi tidur di kasur. Saya bilang pindah ke bawah. Risa turun, saya buka celananya. Dia diam aja. Nggak nangis. Cuma bilang sakit aja. Saya tidak imim-imimu uang atau ancam. Saya colek, habis itu saya berbuat. Saya hilaf saat itu. Siangnya di sekolah, pagi dia main masak-masakan, main karet. Yang kedua, jam setengah 12 siang. Lagi masak-masakan, saya suruh masuk ke dalam. Terus dia tidur, saya buka bajunya. Habis itu mandi, suruh berangkat sekolah. Pakai seratan sekolah. Pengakuan Sunoto menguak kasus perkosaan terhadap Risa. Keterangan Sunoto juga mengungkap kehidupan masa lalunya yang telap. Sunoto mengidap sifilis atau penyakit Raja Singa sejak berusia 14 tahun. Dia mengidap penyakit menular seksual itu di usia belia karena kegemarannya jajan seks. Polisi menjerat Sunoto dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ditubuk nih, diambil. Yang dijualnya, nanti dapat duitnya banyak. Bu, kalau cari gelas plastik harus racin. Iya pak, ibu tahu. Ya emang hari ini dapatnya dikit pak. Bersyukur aja, kenapa pak? Nah terus sebentar gimana buat berobat ibu? Sejak merantau dari Pemalang, Jawa Tengah, Sunoto dan Asri menghidupi keluarga dengan memulung barang bekas. Buah pernikahan mereka enam orang anak. Si sulung bernama Sunario, sementara si bungsu adalah rindu. Aduh, kenapa pak? Ya, dibilangin lagi ya sekali lagi nih. Iya pak. Kalau kerja yang rajin. Iya pak. Pungutin semua, biar dapat banyak. Iya kan besok juga kita masih bisa nyari pak. Emang sekarang dapatnya segini. Ah, dibilangin ngeyel aja sih. Udah lah, jalan lagi lah. Oke, oke. Ah, dapat cuma sedikit lagi bu. Udah pak, gak usah ini aja ngelut terus setiap harinya. Sosok Risa dikenal selalu ceria, aktif dan suka melawak. Di sekolah, ia pandai bergaul sehingga memiliki banyak teman. Ayo Risa. Ya, ini lah. Kena ya. Bikirin kopi bu. Bukan kopi nih. Ayo Risa. Iya pendiam, tapi suka ngelawak. Suka main apa mereka, Risa itu? Bercangkaret, main karet. Oh, main karet. Risa belakangan ini pendiam gak? Iya pendiam. Pendiam. Bisa suka ngelawak. Kenapa bisa pendiam? Bisa kak cerita gak Risa-nya? Enggak, dia aja di sekolahan gak pernah cerita. Terus di sekolahan di maja. Biasanya? Biasanya sih ngomong-ngomong, berbicara. Tapi enggak. Ini sejak kapan? Fas banget ulangan. Ulangan, mas tersebut. Itu berapa bulan yang lalu? Sembilan yang lalu. Namun sejak akhir Oktober, perangai Risa mendadak berubah drastis. Ia cenderung pendiam, menutup diri, dan lebih suka berdiam diri di rumah. Kurang tahu juga sih, kemarin kan saya juga ngurusin orang tuanya. Sempat berumah sakit juga kan. Sehari-hari ini jadi saya di sana. Di sini tuh rumahnya kosong, gak ada yang nginiin gitu. Terus ya, saya juga pas tahu kayak gitu, saya gak enggak enggak gitu. Kalau si Risa tuh kayak gitu. Risa, Risa. Main yuk. Risa, main yuk. Kenapa ya Risa ngomongin nama kita? Kenapa ya Risa ngomongin nama kita lagi? Enggak. Gak selalu. Risa. Ya jadi pendiam gitu. Biasanya kan ceria. Nyanyi apa gimana. Ini ya diem di rumah saja. Gak mau kemana-mana. Dia ajak teman-teman mainnya juga gak mau dia. Sudah berapa lama itu? Ya, kitar dua bulan anak. Dia sempat cerita dengan belakang saudaranya. Enggak, cuman dia sering main ke rumah juga, cuman gak cerita apa-apa sih. Cuman main doang, tertiduran di sana gitu. Gak sempat cerita apa-apa, cuman diem aja. Risa, kamu lagi ngisi apa? Selain diem, apa kecerigian mbak yang lainnya? Sempet itu sih nyucu celana dalam sendiri dia. Terus, itu apa namanya? Kalau berangkat sekolah tuh minta dianterin. Biasanya kan enggak. Bulan-bulan ini minta dianterin sama orang tuanya. Enggak mau sendiri. Kak, anterin aku ke sekolah ya. Kamu kenapa sayang? Kok tumpain banget sih? Enggak apa, kenapa-napa. Anterin aku ya, kak. Risa. Tuh banyak kan temen-temennya? Udah, yuk. Yuk, panterin. Ulah bejat si bapak memupus kehidupan anaknya sendiri. Dari balik jeruji besi, Sunoto mengaku hilaf terbujuk nafsu. Sunoto berdalih lima bulan puasa berhubungan badan sejak istrinya dirawat di rumah sakit karena kanker. Sunoto mengaku menyesal dan siap menerima fonis majelis hakim. Jaksa penuntut umum menuntutnya hukuman 18 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada para ketahuan dan yang pidana pinjara selama 15 tahun. Dari dalam keseluruhan hubungan, Diatakan bahwa lamanya ketahuan dalam tahun diselankan sebetulnya dari pidana yang menjatuhkan, Memperintahkan ketahuan tentang perasaan. Perasaannya gimana Pak di hukum 15 tahun tadi? Biasa, biasa aja. Bapak udah terima? Berima. Bikin-pikir. Bapak gimana pasalnya, mau nyesal? Iya, mau nyesal. Sedih, Pak. Sedih juga. Pak, Bapak sebenarnya mengaturi gak sih perbuatan itu? Sebenarnya sih, enggak. Berbahannya gimana? Itu supaya cepat-cepat keluar aja itu. Bapak super banyak. Berarti secara sesungguhnya Bapak tidak pernah melakukan atau mencetuguhi anak Bapak? Tidak, sama sekali. Jadi alasan ini, alasannya apa? Alasannya apa? Banyak perbahagia-perbahagia kekelar aja gitu. Jadi Bapak bertanya-tanya, maksudnya apa pelakunya ya? Kurang tahu juga lah ya. Tak terkira betapa hancur hati Astri. Tak hanya terluka akibat perbuatan suaminya, Astri kehilangan putri bungsunya, Risa meninggal secara tragis. Hati Astri makin pedih, emosi semakin mendidih. Kala Astri menemukan sebuah surat undangan ulang tahun, tulisan tangan Risa. Betapa Risa ingin dikelilingi orang-orang terkasih di hari bahagianya. Risa! Kepada teman-temanku siswa kelas 5 di SD Pulau Gebang 22, salam bahagia selalu. Teman-temanku alangkah senangnya, aku pada hari ulang tahunku yang 11 tahun, datang ya ke rumahku agar bisa menghadiri acara ulang tahun yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 21 April 2013, waktu jam 3 sampai jam 5 sore. Alamatnya Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW1. Jangan lupa tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. Asri masih ingat betul kenangan setahun lalu, saat putri bungsunya berulang tahun. Tak ada perayaan istimewa, namun perhatian teman-temannya membuat Risa ceria. Risa, Risa tunggu saya mau minum bungsu. Jangan lupa tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. 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 Risa 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 Terima kasih telah menonton!